yo halo bismillahirrahmanirrahim balik lagi sama gua channel Sandika dari at tricking dulu baru kamu dan kali ini gua akan ngebahas tentang Jakarta kickboxing open ini gokil banget nih event kickboxing di Jakarta yang menghadirkan kategori-kategori baru yaitu salah duanya adalah musikal form dan juga kreatif form dimana musikal form udah duluan nih ada di 2019 di kejurnas waktu itu udah ada dan sekarang ada kreatif form ini gokil banget nih tapi sebelum itu kita akan bahas ada nomor-nomor apa aja di Jakarta kickboxing open November ini yaitu aku naik gua nyetok dikit ada eh untuk di ring sportnya ya dari sport dan tatami untuk diri sportnya ada full contact dan juga ada low kick nah ini untuk senior buat kontrol senior dan low kick untuk senior doang dan di tataminya atau di matras puzzle ini ada poin fighting nah poin ini gua kebetulan ikutan juga nih nanti tanggal 27 kalian bisa lihat apakah channel Sandika akan bonyok atau tidak di poin fighting tapi menurut gua poin fighting ini aman banget jadi gua berani ikutan dan di poin fighting ini ada kategori untuk pra junior atau cadet dan juga junior dan senior bahkan veteran yang udah empat puluhan bisa main di veteran dan juga ada light contact light contact untuk junior senior dan veteran ada juga kicklight kicklight sama dengan junior senior dan veteran dan ini dua ini gokil nih musical form open hand dan weapon jadi untuk yang suka main senjata bisa ikutan dan yang terakhir ada creative form ini baru banget nih di Indonesia ada creative form nah buat yang nanya Bang bedanya musical form dan creative form itu apaan Bang nah secara singkat gue akan jelasin kalau di creative form itu tidak pakai musik untuk di musical form ada musiknya bahkan kebetulan ber�� yang we can dispatch presence nya kaedohlim mehkodohnya 53 tweet dan teriakan speed power dan tentu kreatif jadi kita tiap aja kitessa kerta hitah pahaaah dari itu creative form nah kebetulan gue udah siapin dua contoh creative form, ada idola gue Matt Emig dan juga ada Mark Canizado di kejuaraan mereka di 2010 jadi 2010 mereka udah gila-gila dan di Indonesia baru ada 2021, berarti kita tertinggal 11 tahun tapi gak apa-apa kita akan edan pada waktunya nah langsung aja kita tonton ini ada Mark Canizado, tapi kenapa can ngambilnya yang orang Amerika ya karena kebetulan gue mau ngambil di wako itu videonya kebanyakan gak ada suaranya jadi kita ambil yang ada suaranya aja ini ada Mark Canizado dan ini bagus banget let's go 2010 Men's Creative Form, Mark Canizado itu unik banget, keren-keren oh itu unik banget, keren-keren itu dia creative form jadi no acrobatik, gak ada flip-flipan jadi buat temen-temen yang gak bisa flip maksudnya ya jangan di musical form tapi di creative form karena gak usah flip, gak usah acrobatik ini bener-bener pure creativity kita bikin bujurus bikin gerakan yang speed dan powernya mantap banget dan jangan lupa ekspresif kayak barusan Mark Canizado bener-bener aaah kayak makan orang itu yang dinilai karena yang punya creative form dan musical form adalah simulasi pertarungan jadi kita gak bisa tuh yang cuma wah gak bisa emang apa sih gak boleh? sombong amat mukanya datar doang tapi kita harus ya coaya ya coaya aaah bener-bener teriak nah sekarang ada juga idola Aing Mang Emig Mang Emig ini Matt Emig Matt Emig lah juara di kejuaraan barusan si Matt Emig yang juaranya kita lihat Matt Emig Matt Emig Matt Emig man's creative form winner oh kamehameha guys nih my speed nih oh backsweep nah bong gila-gila keren keren-keren nah unik tuh kreatif banget x-kick nice wow gila-gila-gila-gila itu dia creative form guys untuk gambaran kalian bahwa creative form tuh tanpa musik tanpa akrobatik bener-bener full kalian main kreativitas kalian kalian bikin jurus sebagus mungkin lakukan secepat mungkin dan se powerful mungkin nah untuk gue pribadi gue ikutan di kategori creative form dan juga di point fighting untuk Jakarta kickboxing open ini untuk tanggalnya adalah tanggal 27 dan 28 November this month bener-bener bulan ini jadi masih ada waktu buat temen-temen yang pengen ikutan temen-temen yang di karate bisa pertimbangkan untuk ikutan di musical form creative form atau di point fighting karena point fighting itu bener-bener mirip dengan sparingnya karate atau untuk temen-temen dari wushu boleh ayo ikutan yang tadi nyempusin nih kalau musical form harus dipaskin dengan musiknya nah ini creative form tidak perlu musik yang penting kalian melakukan simulasi pertarungan ekspresif power speed dan gerakan yang digunakan adalah gerakan karate gerakan kickboxing gerakan taekwondo boleh jangan gerakan yang aneh-aneh jangan air flare jangan aneh-aneh lah pokoknya jangan tiktokan nah itu gak boleh oke sekian dari gue semoga bermanfaat dan kalau suka boleh dipertimbangkan untuk klik like dan subscribe dan kalau kalian pengen lihat gue ditendang-tendang sama orang ya dateng aja karena gue ikutan point fighting disana mungkin gue akan bonyok tapi gak apa-apa karena gue akan menguji seberapa bisa gue untuk point fighting tapi di creative form gue berani sesumber creative form ini gue akan masuk di tiga besar gue channel sandika gue yakin gue bisa ada di at least juara dua lah untuk creative form nah video ini akan jadi saksinya apakah gue bisa kembangkan bacotan gue itu ataukah gue cuma omong doang oke karena kelamaan gue channel sandika see you on next videos see you on demand oh selamat kiposin indonesia selamat menikmati yeah yeah